Piala Dunia U20 Dan dibawa asuhan Sintayong Dan waktu itu progresnya sudah cukup baik Selama persiapan 2 tahun Sebelum akhirnya Piala Dunia gagal digelar di Indonesia Nah Piala Dunia kali ini Untuk U17 justru kita belum menyiapkan tim Ini barangkali ironisnya Yang menurut saya momennya kurang begitu Cocok ya sehingga persiapan kita Tidak begitu bagus dari sisi Persiapan tim Tindas Indonesia U17 Bisa diperkuat pemain Tottenham Hotspur Di Piala Dunia U17 2023 Wakil ASEAN melempem Tanda bahaya Indonesia di Piala Dunia U17 Bagaimana PSSI cari pemain tim nasi Indonesia Untuk Piala Dunia U17 Simak selingkatnya di channel ini Tim nasi Indonesia U17 Bisa diperkuat pemain Tottenham Hotspur Di Piala Dunia U17 2023 Pemain Delili White Culikan Tottenham Hotspur Yang dimaksud adalah Gabriel Han Wilhoff King Sekedar diketahui Gabriel Han Wilhoff King Merupakan pemain berusia 17 tahun Yang berposisi sebagai gelandang bertahan Dia kini memperkuat Tottenham Hotspur U18 di Liga Inggris Kelompok umur Menurut pakar sepak bola asal Amerika Serikat Joshua N. Gabriel Han Wilhoff King Bisa memperkuatkan Mas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 Pasalnya Pemain kelahiran London Inggris Pada 24 Januari 2006 itu Memiliki garis keturunan beberapa negara Termasuk Indonesia Dia Gabriel Han Wilhoff King Memiliki kelayakan Untuk bermain bersama Amerika Serikat Inggris Jerman Cina Indonesia Dan India Tulis laporan Joshua N. Di ikon Twitternya Dikutip Selasa 27 Juni 2023 Dia juga tercantum Dalam daftar 20 talenta terbaik Liga Primer Inggris Yang dicantumkan oleh The Guardian Dan bermain untuk Inggris U16 Tambahnya Usut punya usut Gabriel Han Wilhoff King sendiri Memiliki ibu yang berasal Dari daerah istimewa Yogyakarta, Indonesia Seandainya laporan tersebut benar Maka Gabriel Han Wilhoff King Bisa dipertimbangkan PSSI Untuk dinaturalisasi Menjadi warga negara Indonesia Sebagai informasi Menurut pada Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Pemain keturunan yang berumur Di bawah 21 tahun Masih bersatu sebagai WNI Dengan memiliki kewarga negaraan terbatas Itu artinya Gabriel Han Wilhoff King Hanya tinggal diberi paspor Indonesia Jika sudah memiliki paspor Indonesia Maka Wonder Gate Tatenham Hospur itu Dapat memperkuatim Nasi Indonesia U17 Di Piala Dunia U17 2023 Gabriel sendiri telah tampil apik Bersama Tatenham Hospur U18 Di ajang Liga Inggris U18 musim ini Dengan mengkoleksi dua gol dari 13 laga Tinas Indonesia U17 Agar menghadapi lawan-lawan Yang memiliki kualitas teruji Pada Piala Dunia U17 2023 Dan terbukti bisa mengalahkan rival-rival Tim merah putih di kawasan Asia Tenggara Liga Indonesia nyaris pupus Menuju Piala Dunia U17 2023 Karena gagal Masuk putaran final Piala Asia U17 Yang merupakan ajang kualifikasi Menuju turnamen puncak Bagi kelompok usia 17 tahun tersebut Penunjukkan Indonesia Sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 Kemudian menghidupkan lagi Asa anak asum Bima Sakti Tampil di level dunia Dalam kurun waktu 4 bulan Bima ditutup mempersiapkan tim Dengan daya saing tingkat tinggi Lantaran akan menghadapi lawan-lawan yang tangguh Gambaran kekuatan lawan Bisa ditengok dari negara-negara yang lolos Melalui calur Piala Asia U17 2023 Tidak ada negara ASEAN Yang bisa masuk semifinal Bahkan Beberapa negara Asia yang lolos Ke Piala Dunia U17 Terbukti Bisa menghentikan laju kesebelasan Yang kerap merepotkan Indonesia Di kancah Asia Tenggara Malaysia Yang membungkam Indonesia 5-1 Pada kualifikasi Piala Asia Tak bisa banyak bicara Tim Harimau Belia Hanya menepati peringkat ketiga grup A Berada di bawah Thailand dan Yemen Sudah begitu Thailand yang mengatakan Malaysia dibuat tak berdaya oleh Korea Selatan Tim junior negeri Ginseng Membuat skuad muda gejah perang Kalah pada babak perompat final Yang juga merupakan laga perebutan tiket Ke Piala Dunia U17 2023 Keunggulan kelas Tim Nels Korea Selatan U17 Dibuktikan dengan kemenangan dengan skor ganas Atas Tim Nels Thailand U17 Kesebelasan yang biasa membuat repot Indonesia itu Kalah 1-4 dari wakil Asia Timur Bayangan kekuatan lawan di Piala Dunia U17 Juga bisa dilihat dari Kipra Vietnam Yang menjadi juru kunci grup D Vietnam yang juga menjadi pesaing utama Indonesia Di level Asia Tenggara Dikalahkan Uzbekistan 1-0 Dan dikebuk Jepang 4-0 pada fase grup Kedua negara tersebut kemudian memastikan lolos Ke Piala Dunia U17 2023 Usai melewati babak perompat final Piala Asia U17 2023 Dengan kemenangan Jepang mengalahkan Australia 3-1 Dan Uzbekistan menang 2-0 Atas Arab Saudi Sementara dari zona lain Terdapat negara dengan reputasi mentereng Di level senior seperti Senegal, Maroko, Amerika Serikat, Meksiko, Argentina, Brazil, Jerman, Spanyol, Perancis, dan Inggris Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan Sejumlah rencana dalam mempersiapkan Timnas Indonesia U17 Mendatap Piala Dunia U17 2023 Dalam perancangan PSSI akan dilakukan proses seleksi Untuk mencari pemain yang akan memperkuat Timnas Indonesia U17 Selain itu Pemusatan latihan di luar negeri untuk Tim Alsuhan Bima Sakti Jelang Piala Dunia U17 2023 Juga masuk dalam perencanaan Untuk Piala Dunia U17 yang sudah diputuskan Maka harus disampaikan dengan baik untuk menyambut tamu yang hadir Mempersiapkan Tim U17 untuk seleksi di sembilan kota Dan menyiapkan training center Apakah itu di Doha atau Qatar atau di Eropa Ucap Erick di Mabes Polri Jakarta pada hari Senin 26 Juni Pria yang juga menjabat Menteri BUMN itu menegaskan Perencanaan terkait Timnas Indonesia U17 Akan bergantung pada pertemuan dengan Bima Sakti Tergantung rapat dengan Coach Bima Sakti Nanti malam saya rapat dengan Bima Sakti katanya Waktu persiapan Timnas Indonesia U17 Untuk tampil di Piala Dunia U17 2023 Sejatinya tidak banyak lagi Ini karena turnamen kelompok umur itu Direncanakan berlangsung pada 10 November Sampai 2 Desember mendatang Alhasil Timnas Indonesia U17 Hanya punya waktu sekitar 4 bulan Untuk melakukan persiapan Mulai dari proses seleksi hingga nantinya Bermain di Piala Dunia U17 2023 Timnas Indonesia U17 Bisa bermain di Piala Dunia U17 2023 Setelah Viva menunjuk Indonesia Menggantikan Peru sebagai tuan rumah Ini akan menjadi partisipasi perdana Indonesia Di Piala Dunia U17 Terima kasih telah menonton! Terima kasih.